Masih dibilang gosip, kalau untuk menjalin hubungan, ya serius-serius, untuk dibilang ada kepikiran, namanya hubungan pasti ada kepikiran yang terbaik ke depannya ya, gak dipungkiri, ada niatnya, tapi kalau untuk sekarang ini, belum ada, belum ada, untuk persiapan-persiapan pernikahan belum ada, dan insya Allah pokoknya yang terbaik aja ke depannya gitu bidang susan. Gimana ya, kalau perempuan kan, ya susan juga mikirin susan harus apa ya, masih muda udah gitu, susan harus matengin dulu semuanya, mungkin bang dulu juga harus matengin semuanya, harus punya persiapan yang, harus punya fondasi yang kuat. Kalau gue menjalin hubungan untuk serius atau dibilang menikah, gue tuh harus mempunyai fondasi yang kuat, bener-bener susan harus mempunyai kebutuhan-kebutuhan masa depan dulu yang sesuai, jangan cuma modal karena faktor cinta, sayang. Itu sih menurut gue, enggak, kalau gue harus mempunyai, ya satu, cinta, kasih sayang, dan juga harus mempunyai pegangan, dan untuk masa depan itu. Meski membantah dan mengaku belum siap untuk menikah muda, tak bisa dipungkiri jika keseriusan hubungan mereka begitu terlihat jelas. Bagaimana tidak, bila kedua keluarga Billy dan susan sudah saling mendukung hubungan mereka. Bahkan susan mengaku di hari pertama lebaran kemarin, ia dan sang ayah berkunjung ke kediaman Biri Syiaputra untuk berseraturahmi dengan keluarga Billy. Orang tua dari Bang Billy sendiri mah sebenarnya apa yang didalankan Bang Billy, kalau yang terbaik pasti orang tua bangga-bangga dan setuju-setuju aja, setuju-setuju aja gitu sih. Jadi, apa ya, pokoknya orang tua mah sama siapa aja, Bang Billy, yang penting Bang Billy bahagia, terus dengan koridor yang masih sesuai, pasti orang tua, five mana aja. Karena kan keluarga susan nggak ada yang di Jakarta, jadi kayak udah sholat, susan bingung gitu kan, sama Pak Pipih kita kemana, ya udah kita makan, terus kita tidur, udah itu kita baru kita kemana-kemana. Akhirnya bangun tidur langsung ke rumahnya bapak-bapaknya Bang Billy. Tak bisa dipungkiri sebelum menjalin hubungan asmara dengan susan, Billy memang dikabarkan memiliki kedekatan dengan beberapa wanita. Maka tak heran ketika adik dari almarhum Olga Syaputra ini menjalin hubungan yang cukup lama dengan susan, tersebar kabar bila keduanya akan menikah tahun ini. Lantas, sosok seperti apa Billy di mata susan, dan bagaimana sosok susan di mata Billy? Kita sering banget ngatasi masalah-masalah kayak perantem, terus kayak masalah-masalah kecil, kalau nggak masalah besar kita pernah nghadapin, tapi kita satu sama lain udah saling ngerti dan udah saling mengetahui karakternya masing-masing, jadi kita udah tau nih pakemannya untuk kebaikannya seperti apa gitu. Jadi sama susan udah enak aja sih jalan. Jadi kita disini nggak ada yang saling banyak ngalahin itu. Sekarang sih mungkin karena udah dapet sama Bang Billy udah lama, jadi udah tau sifatnya kayak gimana, terus kalau misalnya dia marah, porsinya itu segimana, udah tau sih kayak udah 4 hari, 5 hari, ya udah berarti dia udah reda aja begini. Kayak apa ya, dia juga udah ngerti sih kalau misalnya susan marah, dia tau ngebaikinnya harus saat-saat apa. Saling, apa ya, saling mengisi lah satu sama lain. Tuh, kalau udah saling mengisi, saling mengerti satu sama lain. Iya, 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 iya. Tadi udah tau juga kalau marah redanya sekitar 4, 5, 6 hari gitu. Lama banget. Lama banget ya. Ini proses. Proses, ya kan. Dan muka akhirnya kita tunggu kabar berita berikutnya yang membahagiakan. Iya, siapa tau abis ini dikirim undangan. Nah, kita doakan kalau yang terbaik semuanya, pasti ya. Amin, amin, amin. Dan pemisah sudah nih, satu jam kami menemani Anda. Terima kasih sudah menyaksikan insert pagi hari ini. Dan jangan lupa, saksikan terus insert pagi setiap hari jam setengah 7. Dan juga nanti siang nih ada insert jam setengah 12. Iya, jangan sampai terlewatkan. Banyak sekali juga informasi-informasi terupdate untuk Anda. Dan besok kita hadir lagi dari jam setengah 12 sampai jam setengah 8 hanya di TransTV. Milik kita bersama. Terima kasih sudah menonton!